Halo kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel seribu, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walang fiat, amin. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai bagaimana caranya mengupgrade sepeda listrik, sehingga nanti kecepatan dan jarak tempuhnya bisa bertambah. Ini adalah sepeda listrik Pacific Nimbus 48V, pakai 4 buah baterai jenis SLA, pakai motor dinamo BLDC ukuran 600W. Ini masih original, belum pernah saya otak atik, dan rencananya ini saya mau upgrade dengan menambah 1 buah baterai lagi, sehingga totalnya nanti pakai 5 buah baterai di rangkai seri, jadi istilahnya naik kelas ya, dari 48V ke 60V kawan-kawan. Kenapa ini saya perlu upgrade? Alasannya karena yang pertama, sepeda listrik ini kecepatannya terbilang sangat terbatas sekali, real top speednya ini ketika saya ukur pakai aplikasi GPS, ini terbaca hanya 35 km per jam saja, padahal ini di track lurus dan kondisi jalannya pun ini datar dan terbilang cukup halus. Malah rata-rata kecepatannya di gigi 3 ini banyaknya paling dapat cuma 34 km per jam saja kawan-kawan. Mungkin kalau kita pakai di jalan perumahan atau di gang-gang dengan jalan yang sempit, kecepatan segitu sudah sangat lebih dari cukup ya, tapi kalau kita pakai buat jalan agak jauh ya terasa sangat lama sekali. Alasan yang kedua, kenapa ini saya upgrade, selain ingin mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi juga biar jarak tempuhnya juga bisa lebih jauh lagi ya. Kalau bawaannya ini memang sudah bisa tembus kurang lebih 50 km ini, dengan jarak tempuh segitu saya rasa sudah cukup ya, cuma kalau nanti kita tambah baterai lagi, pastinya ini bisa lebih jauh lagi kawan-kawan. Cara yang akan saya share ini tentunya berlaku juga untuk berbagai macam bentuk sepeda listrik, walaupun beda merek, tapi rata-rata sistem kelistrikannya hampir sama saja kawan-kawan. Baik itu sepeda listrik yang 24V, 36V, ataupun yang 48V ya. Intinya, jika ingin menambah speed atau kecepatan berarti kita harus menambah tegangan atau voltase dari baterainya. Jika kita ingin menambah torsi atau tenaga, maka yang harus kita tambah adalah nilai arus atau amper yang menuju ke bagian dinamonya, itu saja sebenarnya. Untuk menaikan tegangan baterai, kita bisa lakukan dengan cara menambah jumlah baterai atau bisa juga kita gunakan step up DC dengan amper besar ya, seperti ini misalnya. Ini maksimalnya 20A, tegangan inputnya bisa sampai 60V dan outputnya ini bisa sampai sekitar 80V. Tapi ini saya rasa masih kurang, karena arus sepeda listrik ini bisa sampai lebih dari 23A ini kawan-kawan, apalagi jika dalam posisi tanjakan ya. Walaupun kalau dipaksakan pasang, ya bisa saja, tapi saya khawatir overhead karena melampaui kemampuan modul step up-nya. Untuk itu, disini saya akan mencoba meningkatkan kecepatan sepeda listrik saya ini dengan menambahkan jumlah baterainya saja kawan-kawan, biar tegangan total aki bisa lebih besar, sehingga nanti lari sepedanya juga bisa lebih kencang lagi. Dan tentunya jarak tempuhnya juga bisa lebih jauh ya. Hal pertama yang perlu dilakukan tentunya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah kontroler sepeda listrik kita itu bisa mengakomodir penambahan baterai apa tidak ya. Untuk sepeda listrik Nimbus ini pakai kontroler dengan tegangan 48V, undervoltagenya 42V, powernya 500W, kemampuan arusnya ini bisa sampai 23A dengan toleransi 1A ini kawan-kawan. Untuk bisa memastikan apakah kontroler ini bisa kita tambah baterai apakah tidak, tentunya kita harus mengecek bagian dalamnya terlebih dahulu kawan-kawan. Kita bisa lepas dulu semua soket-soket kabelnya, kemudian kita bongkar baut-bautnya, dan seperti ini di dalamnya. Komponen pertama yang harus kita perhatikan adalah 2 elko dengan bodi besar ini, karena ini terhubung langsung dengan baterainya. Di sini pakai kapasitor ukuran 470uF, 63V. Kemudian satu lagi ini juga sama, elko yang terhubung dengan mosfetnya ini pakai ukuran 470uF, 63V. Jadi nilai tegangan ketiga elko ini kalau kita tambah 1 baterai alias pakai 6 aki, maka idealnya elko yang terpasang di sini ini harus di atas 68V kawan-kawan. Itu karena output tegangan charger khusus 60V milik saya ini tegangannya 67,7V. Itu artinya saya harus mengganti elko dengan nilai tegangan di atas tegangan chargernya. Semakin besar voltase elko tentunya lebih bagus, tapi harganya juga lebih mahal, dan bodi elko-nya juga akan lebih besar, jadi kadang nggak muat juga ke box kontrolernya. Di sini saya ganti dengan elko ukuran 470uF, 100V. Dan ingat, untuk kapasitas kapasitornya ini harus sama dengan bawaannya ya. Kalau 470uF, ya ganti dengan 470uF lagi. Untuk pemasangannya juga tidak boleh terbalik, karena ini kapasitor polar. Yang negatif ada tanda putih, ada tanda strip. Yang positif pastinya polos, nggak ada tulisannya ya. Kalau kebalik masang ini pasti rusak kawan-kawan, makanya harus hati-hati ya, harus teliti. Ini saya pasang yang 100V, tujuannya biar nanti suatu saat tambah sampai 6 baterai juga masih bisa, jadi aman nggak usah ganti elko lagi kawan-kawan. Dan kenapa elko ini harus diganti ya, kenapa nggak pakai yang 63V aja sesuai bawaannya. Ya nggak bisa kawan-kawan, karena elko itu kalau melebihi tegangan kerjanya ya bisa meletus ya. Kalau mau dipaksa ya bisa saja, sementara waktu paling nggak lama juga rusak. Karena tegangan satu aki saja itu kalau full charge dalam keadaan standby itu bisa nyampe 13,1V kawan-kawan. Kalau pakai 5 baterai seri, berarti kan 13,1V x 5 itu kan sudah 65,5V. Apalagi ketika diajar pakai charger 67,7V, itu udah di atas melebihi kemampuan elko-nya. Pasti elko-nya panas dan nggak akan lama ya meledak kawan-kawan. Nah, selain elko, ada satu lagi yang penting banget buat kita cek. Kita perlu juga cek tegangan kerja dari MOSFET-MOSFET-nya ini kawan-kawan. Ini jumlahnya ada 9 MOSFET, semuanya satu tipe. Pakai CS64N90 ini. Kalau kita lihat di datasheet, MOSFET ini batas tegangan kerjanya 85V dengan arus 92A. Artinya kalau saya pakai 5 baterai secara seri, MOSFET-MOSFET ini masih aman ini kawan-kawan. Karena 5 baterai SLA seri itu tegangan maksimalnya paling sekitar 65-66V lah. Kalau ada tegangan charger masuk, paling maksimal juga nggak nyampe melebihi 70V. Berarti masih aman ini kawan-kawan. Jadi di sini kita nggak perlu ganti MOSFET lagi ya. Atau kalau kalian mau tambah torsi, kita bisa menaikkan arus kontrolernya juga dengan mengganti resistor shunt 2 ini. Dengan nilai resistensi yang lebih kecil. Atau bisa kita jumper pakai kabel ya. Itu kalau mau ya, tapi saya tidak mau melakukannya karena torsi sepedalistik saya ini udah terasa cukup. Kalau ampernya diperbesar lagi, akhirnya tentu jadi akan lebih boros lagi. Setelah urusan kontroler sudah beres, sekarang kita lanjut untuk melihat baterainya kawan-kawan. Di sini ada 4 buah baterai SLA, masing-masing 12V yang dirangkai seri. Sehingga total output tegangannya menjadi 48V. Kalau kita rapatkan posisi baterainya, sebenarnya tempat aki ini masih bisa menampung untuk menambahkan 1 baterai lagi. Untuk sementara saya akan lepas dulu semua kabel baterainya. Karena saya mau membersihkan debu-debu di bagian bawah dan sekaligus ngasih bantalan avi juga di bawahnya biar lebih aman. Aki bawaannya seperti ini kawan-kawan, pakai aki kering SLA 5DZF 20,2, 12V 20,2Ah. Sebenarnya saya juga pengen kasih tambahan baterai 2 biji ya, jadi totalnya 72V. Cuma tempat baterainya ini udah nggak muat lagi, jadi ya paling saya kasih tambahan 1 baterai saja. Kalau disimpan di luar tempat penyimpanan baterai, khawatirnya bisa merusak pemandangan juga. Paling nanti kalau baterainya ini sudah rusak semua, baru kita ganti pakai baterai life pom 4. Kemungkinan besarnya bisa muat karena baterainya lebih ringkas dan ketahanan umur baterainya jauh lebih bagus dibandingkan dengan baterai SLA yang dipakai ini kawan-kawan. Kalau aki kering dan sebangsanya kan paling pol-polnya 5 tahunan ya. Tapi kalau life pom 4 itu bisa 15 tahun juga kuat kalau belinya dari baru ya, tergantung harga dan cara pakainya juga. Makanya nggak ada mobil baterai yang pakai baterai SLA seperti sepeda listrik ini. Mereka lebih memilih pakai litium karena selain ukurannya padat, daya tampung listriknya lebih berisi ya. Kalau aki basah, aki kering atau biasa disebut aki otomotif ya ukurannya aja yang bentuknya gede ya. Tapi daya tampungnya itu nggak seimbang dengan bentuknya. Istilah bahasa saya itu kopong lah, besar karena cangkangnya doang gitu ya. Cuma kelebihan aki kering SLA seperti di sepeda listrik ini, ini lebih praktis pemakaiannya kawan-kawan. Udah nggak perlu BMS lagi, nggak perlu B-lenser lagi, tinggal rakit saja itu tetap aman. Kalau baterai litium itu riskan sekali ya. Kalau proteksinya nggak bagus, nggak lengkap ya bisa meledak. Di bagian bawah baterainya ini saya kasih busa biar tidak terlalu keras efeknya kalau terjadi benturan ya. Cuma ini ketika mau saya tambah satu baterai lagi, ternyata mentok ke bagian gear depannya ini kawan-kawan. Makanya disini saya coba untuk melepas gear dan rantainya sekalian. Selain agar nanti baterainya bisa muat semuanya, tarikan motor dinamonya juga jadi lebih ringan ya. Jadi sepeda saya tidak akan pasang pedal lagi, karena selama saya pakai juga pedalnya ini nggak pernah dipakai sama sekali. Jadi sekalian saja saya lepas, biar kelihatan lebih simple juga dan kelihatan lebih rapi dan menarik tentunya. Selanjutnya untuk baterai tambahannya ini usahakan dengan bentuk dan ukuran yang sama ya. Ini saya pakai baterai tambahan dari Winfly 12V 20,3Ah. Ini kondisi second karena orangnya upgrade ke litium, jadi dijual ke saya ini. Tapi ini masih joss banget ini kawan-kawan. Untuk baterai aslinya ini 12V 20,2Ah. Secara bentuk dan ukurannya ini sudah pasti sama. Untuk kapasitas AH-nya hanya beda 0,1Ah. Jadi ini saya rasa masih sangat aman, masih dalam toleransi ya. Sebelum kita pasang dan kita gabungkan baterainya, ini sangat penting. Usahakan semua baterainya ini masing-masingnya kita charge dulu ya sampai penuh. Ini agar tegangannya tidak terlalu timpang. Kalau saya ini pakai charger 12V 2Ah ini kawan-kawan. Charger ini output tegangannya 13,85V. Ini sudah ada auto cut off-nya juga ini. Kalau semua baterainya sudah full charge, baru kita bisa rangkai baterainya secara seri ya. Yang perlu diketahui juga kawan-kawan, baterai tidak akan memiliki nilai tegangan yang sama. Walaupun sudah kita charge sampai full ya. Sampai indikator charger berubah warna jadi hijau. Ini saya coba cek, baterai pertama ini baterai bawaan, nilainya 12,99V. Kemudian baterai yang kedua ini baterai tambahannya, nilainya sama 12,99V. Kemudian baterai yang ketiga ini baterai bawaan juga, nilainya 13,05V. Tidak terlalu jauh, hanya beda 0,06V. Kemudian baterai yang keempat ini nilainya 13,18V, lebih tinggi 0,2V dibandingkan baterai yang pertama. Masih dalam toleransi aman ya. Kemudian baterai yang kelima ini nilainya 13,21V, selisih 0,22V dibandingkan dengan baterai yang pertama dan kedua tadi. Yang memiliki nilai tegangan terendah. Artinya ini masih aman, kalau perbedaannya di atas 1-2V, tentunya jangan dilakukan penggabungan baterai terlebih dahulu ya. Lebih baiknya kita charge dulu sampai penuh, dan pengukuran voltase juga jangan setelah di charge ya. Biarkan dulu selama minimal 1 jam lebih lah, baru kita ukur. Ini biar dapat nilai tegangan aslinya kawan-kawan. Ini karena AKI itu kalau setelah di charge itu tegangannya tinggi. Padahal itu sebenarnya bukan tegangan aslinya ya. Nanti tegangannya lama-lama akan turun ke tegangan aslinya kalau sudah didiamkan beberapa jam. Kalau baterai semuanya sudah oke, kita tinggal hubungkan secara berurutan dengan menghubungkan negatif baterai ke satu ke positif baterai keduanya. Kemudian kutub positif dari baterai kedua, kita hubungkan ke terminal kutub negatif baterai ketiga. Terus berurutan seperti ini, nanti di ujung baterai ada sisa dua kutub positif dan negatif ya. Kutub-kutub inilah yang harus kita hubungkan ke kontrolernya kawan-kawan. Total tegangan baterainya ini terbaca 65,2 volt. Nilai ini adalah nilai penjumlahan dari semua tegangan baterai yang terpasang secara seri ini kawan-kawan. Jangan lupa kasih bantalan juga di bagian-bagian baterai yang rawan benturan ya. Bisa dikasih busa atau apalah supaya aman. Kalau baterai sudah dirasa aman, selanjutnya kita tinggal pasang kembali kontrolernya. Tinggal kita hubung-hubungkan saja sesuai awalnya ya. Kalau bisa ketika melepas kontroler, kita itu sudah ngasih tanda tiap soketnya. Biar nggak perlu nyari-nyari lagi ketika memasang ya. Tujuannya biar lebih cepat gitu. Tapi tenang saja ya, karena soket-soket yang penting dan berbahaya ketika kita salah pasang. Ternyata ini dibuatkan soket khusus yang berbeda dari yang lainnya ini kawan-kawan. Jadi kalau bukan jalurnya pasti nggak akan bisa dipasang ya. Kalau kontroler sudah kita pasang, sekarang tinggal kita tes nyalakan kuncinya. Ternyata di indikator ini terbaca baterainya 72 volt ya kawan-kawan. Makanya indikator baterainya jadi memunculkan low ya. Kita tes gigi 1. Mantap. Kemudian kita tes juga gigi 2-nya. Oke, joss ini. Kemudian kita pindahkan ke gigi 3. Ini di speedometernya terbaca 87 km per jam. Tapi ini indikator bohongan ya. Nggak real ini kawan-kawan. Putaran motornya juga ini halus. Bersih banget ya. Lampu sen dan lampu rem juga ini normal. Lampu depan juga ini oke. Kalau semua sudah yakin beres dan tidak ada masalah, tinggal kita rapihkan lagi semuanya. Nah, seperti ini sepeda listrik Pacific Nimbus yang sudah selesai saya upgrade kawan-kawan. Sudah nggak ada gear dan rantainya lagi. Jadi kelihatan lebih rapih ya. Jangan lupa untuk bannya juga ini kita pompa. Jangan terlalu kempes juga ya. Karena pastinya akan membebani kinerja motor dinamonya. Sesuaikan tekanan bannya sesuai nilai maksimal yang tertulis di bannya ya. Sekarang saya akan tunjukkan top speednya berapa ya. Setelah baterai 48V kita naikkan jadi 60V. Ternyata dari hasil pengujian saya, kecepatannya bisa naik sampai 44 km per jam kawan-kawan. Jadi memang real ini ada peningkatan yang awalnya cuma bisa puncak di 35 km per jam. Sekarang bisa tembus ke 44 km per jam kawan-kawan. Artinya ada kenaikan sebesar 9 km per jam ya. Dan ini sangat puas kalau menurut saya. Dengan menambah 1 baterai kita bisa naik kecepatan sampai 44 km per jam. Jadi kalau kita mau jalan jauh, mending lah bisa agak cepat ya. Dan pastinya jarak tempuhnya juga bisa lebih jauh dari awal sebelum kita upgrade ya. Karena baterainya juga ini sudah lebih banyak. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan. Ketika kita mengupgrade sepeda listrik kita. Selain penambahan baterai, kemudian modifikasi controller. Jangan lupa chargernya juga harus kita ganti. Yang awalnya charger khusus 48V kita harus ganti dengan charger yang khusus 60V ya. Untuk charger pengganti kita bisa beli di online shop. Harganya juga relatif murah. Hanya sekitar 100.000 sampai 150.000an. Ini sudah dapat charger 60V 2A. Ini sudah cukup menurut saya. Oke kawan-kawan, mungkin begitu saja share kali ini terkait upgrade sepeda listrik. Yang awalnya 48V diupgrade menjadi 60V ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.